Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang anak-anak ibu di SMA Negeri 3, Kota Jambi. Kalian sekarang sudah masuk sekolahnya ke SMA, sekolah tingkat atas ya, sekolah meningkat atas. Dimana tentu ada perbedaan antara SMP-nya dan SMA-nya. Nah, kalau dulu di SMP kalian juga punya tata tertib sekolah. Nah, di SMA 3 juga ada tata tertib sekolah. Pasti banyak perbedaannya. Nah, di sini ibu tidak berpanjang lebar, ibu langsung saja bahwa tata tertib SMA 3 itu banyak-banyak yang harus kalian patuhi. Jangan sampai ada melanggar. Ada hukumannya bagi yang melanggar, ya paling tinggi itu keluar dari SMA Negeri 3. Jadi kamu tidak lagi menjadi siswa SMA Negeri 3. Yang pertama untuk kehadiran, kehadiran SMA Negeri 3, Kota Jambi itu 10 menit sebelum jam masuk. Kita belajarnya mulai jam 7.00 sampai jam 15.35. Itu Senin sampai hari Kamis. Sementara Jumat, kita masuk jam 7.00 sampai jam 11.20 untuk hari Jumat. Nah, 10 menit sebelum kita masuk berbunyi, itu kamu sudah berada di sekolah. Jam 7.00, tank jam 7.00, pagar sudah ditutup, kamu tidak boleh masuk. Nah, setelah jam 7.00 lewat 10.00, itu pagar dibuka, kamu masuk dan diberi hukuman. Jam 7.00 kurang 10.00 itu, kamu berada di sekolah, kamu bisa melaksanakan tugas kamu yang piket-piket, yang tidak siap-siap untuk menerima pelajaran dari gurunya. Sekolah, itu untuk kehadirannya. Sekarang untuk pakaiannya. Pakaian sekolah, untuk SMA 3, hari Senin, itu pakai baju putih, kalau biasanya kita upacara di Senin, pakai baju putih abu-abu, sepatu putih, kaos kaki putih. Ibu ulang, sepatu putih, kaos putih, dan pakai ikat pinggang warna hitam. Tanpa kecuali, warna hitam. Selain dari itu, itu akan diberi hukumannya. Nah, jilbab, bagi yang pakai jilbab, itu jilbabnya segi 4. Tidak pakai jilbab-jilbab sorong. Jilbab segi 4, warna putih juga. Nah, ditambah pakai rompi kalau hari Senin. Jadi hari Senin itu, bajunya ditambah rompi. Rompi, nanti sekolah mengadakan rompi. Hari Selasa, itu baju putih, abu-abu juga. Boleh pakai rompi, boleh tidak. Tapi yang wajib rompi itu hari Senin. Hari Selasa, hari Rabu, kamu pakai baju pramuka. Baju pramuka. Kamis pakai baju batik. Kemudian hari Jumat pakai baju Melayu. Ya, baju Melayu. Dan, di saat olahraga, pakaian baju olahraga sekolah. Tidak boleh memakai baju kaus yang lain di saat olahraga. Tetapi, kalau ada di kegiatan ekstra kurikuler sekolah, kamu boleh memakai baju kaus, mungkin baju kelas namanya, atau baju yang sesuai di kelas masing-masing. Itu untuk pakaian. Bagi yang melanggar peraturan ini, itu satu kali dikasih peringatan, dua kali peringatan, tiga kali panggilan orang tua. Setelah dua kali panggilan orang tua, panggilan ketiga untuk orang tua, kamu dikembalikan kepada orang tua. Jadi, kamu harus pikir-pikir untuk melanggar peraturan di SMA Negeri 3 Kota Jambi ini. Mudah-mudahan saja kita di tahun ajaran baru ini, kita tidak terlibat COVID lagi. Mudah-mudahan kita bisa belajar normal dengan adanya kegiatan tatap muka. Itu untuk pakaian. Nah, tata tertib, setiap guru itu mempunyai ketentuan. Jadi, masing-masing guru itu punya ketentuan. Apakah boleh kita tata tertib menggunakan kalkulator saat belajar, atau tidak, atau apakah kita boleh menggunakan HP saat belajar, atau tidak boleh. Nah, sekarang tergantung gurunya. Ada guru yang mengelarang siswanya untuk pakai HP. Ada lagi guru menyuruh siswanya pakai HP. Itu tergantung gurunya. Itu contohnya salah satu. Kemudian, untuk ekstra kurikuler, itu yang jelas, ekstra kurikuler itu ada pramuka. Untuk kegiatan pramuka ini, wajib seluruh siswa mengikuti pramuka. Itu kegiatannya hari Jumat pukul 2. Setiap Jumat pukul 2. Tetapi, biasanya, pramuka itu dilakukan satu kali dalam sebulan, ada yang dua kali dalam sebulan. Misalnya, minggu pertama, pada bulan Januari, itu kelas 10. Minggu keduanya, Jumat minggu kedua, itu kelas 2, kelas 11 ya. Dan minggu ketiganya, kelas 12. Nah, Jumat minggu keempat, kelas 10 kembali. Jadi, kadang-kadang, ada yang kelas 10, dua kali dalam sebulan, ada yang kelas 11. Itu wajib. Karena pramuka ini, nilainya, kalau kurang dari B, itu tidak naik kelas. C saja nilai pramuka kamu, kamu tidak akan naik kelas. Dan pindah ke sekolah lain pun, sekolah lain tidak akan menerima. Karena pramuka ini wajib. Itu ekstrakurikuler, wajib. Di pramuka ini, ada namanya, anggota inti. Nah, anggota inti pramuka. Itulah yang nanti, yang ikut dengan guru-guru pembinaannya, melatih, atau memberikan materi, untuk, anggota pramuka yang lain. Nah, ekskul, ekskul yang lain, misalnya paskip. Nah, untuk paskip, itu ada pembinaannya, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, paskip, itu guru pembimbingnya, Pak Alamsah. Dan tahun ini, kebetulan kita, mendapat peluang, sebagai paskipra tingkat nasional. Ya, kakak kelas kamu, kelas 11. Ya, kelas 11 IPS, Kak Dinda namanya. Nah, jadi, kamu bisa mencontoh. Itu dapatnya, hasilnya dari, ekstra pramuka. Nah, ada lagi ekstra-sekstra yang lain. Ada, apa, debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, ada lagi, karya ilmiah. Nah, kalau karya ilmiah, dibimbing oleh Pak Ferry Oktiarmi, itu, wakil bagian kurikulum. Nah, bagus atau tidaknya sekolah, top atau tidaknya sekolah, itu tergantung dari ekskulnya. Nah, kalau ekskulnya itu, sudah menghasilkan siswa-siswanya yang, bisa, berjuang ke tingkat nasional, itu, sekolah kita malah semakin harum. Nah, jadi, kamu kelas 10, itu adalah, bibit-bibit, untuk, yang ibu sebekan tadi, masuk, kegiatan, pelatihan-pelatihan, ekstra kurikuler, misalnya, Olimpiade Matematika, Olimpiade Vita, Fisika, Kimia, Astronomi, Ekonomi, Komputer, apa lagi itu, Geografi, ya, nah, dan sebagainya. Ada itu, sembilan, mata pelajaran, yang bisa diikutkan, oke, ekstra kurikuler, berlomba di tingkat kota, Jambi, bahkan ke tingkat nasional. Itu untuk, akademik. non-akademik, bisa juga, misalnya, putsal, bisa, apa lagi, FLS2N, ada seni, ada vokal, nah, bermacam-macam. yang penting, yang penting, sekarang ini, butuhkan kan, yang wajib kamu lakukan, pramuka, ditambah, ekstra, yang lain. Cukup satu kamu masuk, misalnya, Olimpiade Fisika, cukup Olimpiade Fisika, yang kamu ikuti, tidak boleh lagi, ikut ke Olimpiade Matematika. kalau kamu ikut di pramuka, kamu boleh ikuti yang lain, ya, karena pramuka itu memang wajib, untuk isi rapornya, nanti harus nilainya B, wajib, ya, kalau enggak datang, ada izin dari guru pemimbingnya. Nah, jadi, ikutilah, kekitan ekstra kurikuler itu, mungkin di SMP, kamu belum bisa, belum pernah mengikutinya, nah, sekarang kamu bisa mengikuti, ekstra kurikuler, yang kita lakukan, setiap hari Jumat, dan hari Sabtu, siang. Nah, kadang-kadang di SMA 3 ini, kadang-kadang kita ada, pertemuannya di hari Minggu, seperti pramuka, ada hari, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, dua malam di sekolah, ada juga nanti, latihan untuk OSIS-nya, ada juga, nah, jadi, kamu bisa lah mengikuti nanti, nanti bisa, diskusi dengan kakak-kakak OSIS-nya, siapa yang mau nanti mengikuti, sebagai anggota OSIS, ya, karena, siapa yang bisa masuk OSIS ini, adalah belajar untuk berorganisasi, jadi, kalau kita sudah belajar organisasi dari sekarang, mudah-mudahan, kamu bergaul dengan, masyarakat besok, dengan mudahnya, gitu, nah, kemudian, jangan hanya setelah masuk di SMA 3, sudah bangga, tapi, tata-tata tidak dipatuhi, ini contoh, ini sudah kejadian, awalnya, mau masuk di SMA 3, tolong rambutnya, yang rapi, yang rapi, rambut itu, di SMA 3, ukurannya, 3, 2, 1, jadi, di atasnya boleh 3 cm, sampingnya 2 cm, dan di bawahnya 1 cm, kalau, kamu tidak mengikuti itu, ketemu dengan guru, kamu akan digunting langsung di tempat, kalau sudah diberi, peringkatan 1 kali, besoknya masih rambutnya panjang, langsung di tempat, ikat pinggang hitam, rambut yang panjang dipotong, kuku yang panjang dipotong, tidak boleh memakai perhiasan-perhiasan, yang mencolok, ya, kalau jam tangan, ya, mungkinlah bisa, untuk persiasan kalian di sekolah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, mungkin, di lain waktu, dengan berjalannya waktu, Ibu akan memberikan materi-materi yang lain, wabilahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,